Riyang Prasetya Ketua RT-011 RW-03 menjelaskan soal pengelolaan uang patungan warga senilai Rp53 juta untuk perbaikan jalan di Jalan Niaga Blok Z-4 Utara dan Blok Z-8 Selatan Pluit Penjaringan Jakarta Utara Sebelumnya dalam pertemuan dengan anggota DPR DDKI Jakarta Ghani Suwondo Iman mempertanyakan perihal pengelolaan uang patungan sebesar Rp53 juta yang diserahkan warga kepada Riyang Dilansir dari Kompas.com pada selasa 30 Mei Riyang pun menegaskan bahwa kontraktor yang bertugas memperbaiki jalan di wilayahnya merupakan rekanan dari Iman sendiri Sebelumnya Riyang juga telah membenarkan bahwa Iman merupakan salah satu donatur perbaikan jalan Dan ketika itu Iman juga memberikan dukungan sumbangan kurang lebih sebesar Rp390 juta Menurut Riyang jadi total nilai yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp443 juta Dan seluruhnya telah disetor ke rekan dengan kontraktor dari Pak Iman tersebut Tidak ingin membuat pertanyaan menyesatkan Riyang pun menyebut ia memiliki bukti transfer dan juga kuitansi yang hingga kini masih disimpannya dengan rapi Riyang pun mengaku sudah membuat laporan keuangan hasil penerimaan dana bantuan dari warga kepada Pak Iman Kuitansi tanda terima sumbangan pun sudah disertakannya dengan lengkap Kemudian Ghani Suwondo menggelar pertemuan dengan para pemilik Ruko dan sejumlah warga di Ruko Blok Z 4 Utara Pluit penjaringan pada Sabtu 27 Mei pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat Dalam pertemuan itu dibuat untuk menyerap aspirasi masyarakat usai deretan Ruko di Pluit dibongkar Karena dianggap telah mencaplok bahu jalan dan saluran air Dalam pertemuan itu Iman juga menyampaikan bahwa ia merupakan donatur senilai Rp396 juta Untuk memperbaiki jalan di depan Rukonya Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih